Ya Rasulullah Salamun Al-Azim Ya'fi'ah sya'i wa ta'rahi Ini bukan kepada sesiapa Pembicaraan yang saya sampaikan pada malam hari ini Secara dengan urutan yang pertama Itu saya tunjukkan pada diri pribadi saya sendiri Kepada para alim ulama Kepada para pemimpin-pemimpin negara Mereka mendapatkan amanah daripada rakyat Daripada sekenap lapisan masyarakat Daripada yang paling di bawah Daripada yang paling di atas Tidak ada pengecualian yang terkecuali Tadi sudah disebut-sebut oleh moderator kita Dan juga oleh sahibu Samaha Yang dimana Cobaan dan ujian yang Allah timpakan kepada kita sekarang ini Adalah merupakan satu ujian Yang Allah timpakan kepada dunia Bukan kepada kita di Nusantara Bukan juga kepada umat Islam Tapi kepada dunia Di seluruh dunia Tidak ada seorang pun yang terelak Jadi kalau seperti itu hakikatnya Coba dan ujian yang Allah timpakan Ini Allah timpakan kepada kita-kita semuanya Al-azabu iza nazala amma Azab itu apabila turut dia akan merata Maka dalam rangka untuk kita mendapatkan solusi Usaha ikhtiar untuk kita mengatasinya Itu tidak boleh secara individu Tidak boleh secara berorangan Tidak hanya dengan kumpulan Apakah hanya dengan kumpulan adi zikirnya Apakah hanya dengan kumpulan adi tarikatnya Apakah kira-kira dengan tuk guru Dan juga dengan santri-santrinya Tidak Jadi harus dengan rentak Dengan rentak dan juga dengan gerak yang sama Daripada segenap lapisan masyarakat Kesan buruknya kepada segala-galanya Kepada perekonomian kita Budaya kita, kehidupan kita Ini dengan esopi Kira-kira siapa saja yang tidak mematuhinya Atau siapa saja yang tidak pernah Diarahkan untuk kita beresopi Ini kepada semuanya Harus juga usaha ikhtiar kita dalam rangka Untuk kembali kepada Allah Inabahnya, taubahnya Dan juga dengan amal ubudian Yang pun juga secara kolektif Juga secara jamai Daripada ujung ke ujung Tidak ada yang terkecuali Sebab ini adalah merupakan musibah Yang Allah timpakan kepada umat Harus umat yang bergerak Jadi yang kita perhatikan sekarang ini Ternyata ada usaha-usaha impiradi Atau juga usaha-usaha Daripada pihak-pihak tertentu Mungkin yang secara keseluruhan Itu adalah ikhtiar manusiawi Tapi masih belum secara keseluruhan Ikhtiar secara rabbani dan ilahi Ini yang kita perhatikan Justru dengan yang kita perhatikan Yang tertimpa dengan ujian tersebut Yang terkena dengan ujian tersebut Justru sampai kepada tab Yang menyudihkan dan juga mengecewakan Apakah kira-kira Masih belum cukup lagi Dengan pencerahannya Dengan kuliahnya Dengan bimbingannya Dengan panduannya Apakah masih belum memadai juga Itu dengan peringatan Demi peringatan Daripada Allah Musibah ternyata Musibah lagi Tanah lungsur Gunung berapi Banjir Sunami Macam-macam bentuk coba dan ujian Bahkan kita menyaksikan Dengan Dengan mata kepala kita Masing-masing berlakunya Cobaan Berlakunya musibah Berlakunya kematian Itu depan mata kepala kita Belum juga dengan kita-kita insop Sebagaimana tadi saya katakan Ini bukan saya tunjukkan kepada sesiapa Secara khusus Tapi kepada kita-kita semuanya Tidak ada pengecualiannya Baik itu di kalangan pemerintah Kerajaan Juga di kalangan para tutup guru Pasti dan pasti Ternyata mungkin barangkali Suatu kelebihan yang ada pada diri kita Masing-masing Itu tidak lebih daripada Kelebihan yang mauhum Kita merasa kita ini mulia Kita merasa kita ini hebat Kita ini merasa kita ini lebih Kita merasa kita ini dekat Pada Allah jalan-jalan loh Tapi saat ketika kita menadakan Kedua belah tangan kita ke langit Ternyata doa kita tidak didengar Permohonan kita tidak diperhatikan Kira-kira apa sebab-sebabnya Kita senantiasa menuding jari kepada orang lain Itu disebabkan karena orang awam Itu disebabkan karena dengan yang tidak sholat Itu disebabkan karena pihak berkuasa Itu disebabkan karena pihak rakyat Tidak boleh Jadi sampai pada detik kita sekarang Kita tidak dapat memastikan Daripada mana asal-muasalnya Datangnya musibah yang Allah tipahkan kepada kita Maka tidak bijak kalau kita katakan Itu disebabkan karena orang tidak dipaksin Itu disebabkan karena orang tidak patuh SOP Itu dikenakan karena China Atau Jepun Atau daripada suku bangsa mana saja Ini adalah ketaksiran Kesalahan daripada semua pihak Daripada semua lapisan Tidak ada yang terkecuali Hata dikali kita Para alim ulama Atau juga dengan para Minta maaf dengan bahasanya Ashabus samaha Para ulama Para habaib Tutu guru Kiai-kiai Atau juga dengan syekh-syekh tarikat Semuanya Kita merasakan ketaksiran Kesilapan dan kesalahan kita Dan yang paling kita khawatirkan Jangan-jangan dengan sebab-sebabnya Itu adalah aku Maka kita tidak boleh terkecuali Kalau pada seketika Semuanya sudah patuh SOP Menusyawi Kita juga harus patuh SOP Rabbani Jangan ada lagi yang meninggalkan shalat Jangan ada lagi yang meninggalkan sakat Hei yang memerintah Hei yang diberikan amanah dan kuasa Jangan zalim Jangan dektatur Jangan-jangan Yang kita dituduh Justru yang menutuh Yang menjadi asbab-musababnya Jangan-jangan Kita menuding jadi kepada orang lain Tapi ternyata berpunca musibah itu Daripada tuk-tuk guru Atau daripada santri Atau juga daripada kita Cerdik kawan-cerdik kawan Atau juga di kalangan Yang dipandang tinggi oleh orang ramai Kita lebih elok Bermuhasabah pada malam hari ini Memuhasabah diri pribadi kita masing-masing Kenapa? Bukan kita buruk sangka dengan diri pribadi sesiapa Bukan kita suadhan dengan diri pribadi kita masing-masing Akan tetapi Karena dengan kita Kita tidak tahu Karena dengan kita Kita tidak ada kepastian Siapa yang menjadi sebab Sehingga sampai Allah timpakan Coba dan ujan kepada kita semuanya Bahkan kalau seperti itu hakikatnya Alangkah bahagianya Alangkah nekmatnya Alangkah bijaknya Kalau pada itu dengan kita Kita sama-sama bermunajat Sama-sama beristighfar Sama-sama bertobat Sama-sama inaba Sama-sama kembali kepada Allah Kenapa? Itu memang satu-satu kebersamaan Kebersamaan kita dalam menikmati Suatu keindahan Kenyamanan dan kenyamanan dalam hidup Harus juga ada kebersamaan kita Untuk kita bakti patut taat Dan kembali kepada Allah SWT Jadi mungkin Nanti barangkali Yang akan kita dengari daripada para masyaih kita Mungkin juga yang kita dengari sebelumnya Agak sedikit berbeda Dengan apa yang saya sampaikan Pada kesempatan kita di malam hari ini Saya masih melihat secara pribadi Ketik saksiran Ketaksiran dari pribadi kita masing-masing Kira-kira Memang sama-sama Dari sudut percakapannya Tidak juga berbeda Kita nakkan rahmat Nakkan mangfirah Keampunan Tatapan bidok Tatapan kasihan daripada Allah Jala-jala loh Tapi pada masa yang sama Jangan sampai itu setakat angan-angan Yang kita sekarang sudah menjauh 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 Bagaimana kita boleh dekat dengan Allah Perintah yang diperlukan sekalian dalam seminggu Kita tidak ada uksaha Ikhtiar seperti pada waktu kita Menanggulangi Penyakit yang menimpang pada salah seorang daripada kita Tidak cukup dengan klinik kampung Kita pergi hospital Tidak cukup dengan hospital Kita jadi pakar-pakar spesialis Kalau perlu pakar-pakar spesialis daripada negara-negara luar Tak kisah berapapun kita habis Ada tuh usaha kita Yang semacam itu pada seketika dengan kita Kita tidak boleh melaksanakan salat Jumatan di sini Karena dengan kapasit mesin sudah penuh Atau dengan kita tidak dijemput Adakah ikhtiar untuk kita salat di beranda Apakah ikhtiar untuk kita salat di tempat parking kereta Atau itu orang yang semacam itu kita halau Realitinya Ada dengan sebagian Ejiki masjid Mereka tuh dihalau Eh jangan-jangan Kau telah menghalau orang yang tulus ikhlas Karena Allah untuk melaksanakan perintah Jangan-jangan itu yang menjadi asbab Rahmat akan turun Kalau kita nak banding-bandingkan Tururnya hujan Tururnya hujan Itu dalam satu kejadian Pada waktu mereka melaksanakan salat istiska Belum lagi salat istiska dilaksanakan Belum lagi dengan orang ramai berkumpul dengan Nabi Pizalika zaman Pada zaman berkenaan Hanya dengan sekur semut saja Mengangkat punggungnya ke atas tanggit Bermunajat Meminta dengan bahasa isyaratnya Ternyata permintanya Allah kabulkan Ini suatu kesalahan Daripada pihak-pihak tertentu Mudah-mudahan kita tidak termasuk Mudah-mudahan kalau itu yang berlaku Kita robah Esopi Cara seperti itu Diusir Dihalau Dicercak Bahkan kadang-kadang dicaci Kenapa? Karena tidak dapat panggilan Daripada ijik itu datang ke masjid Tak boleh masuk Karena kapasiti masjid Sudah terpenuhi Oke Salat di beranda Oke Salat di tepi kereta Oke Salat di seberang jalan Ikut mazhab Sebagian daripada ulama yang membolehkan Kalau ternyata dengan kita Kita berusaha Secara maksimal Semampu yang kita laksanakan Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Bukan menjauh Kalau kita saja dengan anak Yang meratap Yang merintih-rintih Yang menangis-nangis Depan orang tuanya Papa Sudah lama dia Deni Sejak daripada dua tanjang Lalu minta nak belikan besikal Nak belikan kereta Misalnya atau motor Takkan Papa kedekut sangat Lagipun Papa dapat uang Banyak Gaji bulanan pun juga banyak Kalau pada itu dia memintanya Secara sopan dan hormat dengan kita Hati kita macam mana? Tergugah perasaan kita Nah macam itu juga kita Sebagai hamba Allah Jalan-jalan lalu Pada itu Allah tengok Ternyata Tidak ada pihak yang menghalang Untuk orang bermunajat Tidak ada pihak untuk orang Pihak yang tertentu Yang menghalang Untuk mereka-mereka berinabah Apalagi dalam Melaksanakan salat Jumat Dan juga dengan salat berjamaah Tak apa untuk sementara waktu Oke kita patuhi SOP jaga jarak Tapi juga pada masa yang sama Pada masa yang sama Tanamkan keyakinan di dalam hati Masjid tidak pernah menjadi Gudang kepada COVID-19 Atau juga kepada wabah Atau juga kepada penyakit-penyakit lainnya Tidak ada tempat yang paling aman Tidak ada tempat yang paling ditatap oleh Allah Apakah kita sudah hilang keyakinan Sehingga dengan kita Kita seperti tidak Tidak percaya dengan Allah itu Yang maha mengelakkan itu adalah Allah Yang maha memberi itu adalah Allah Yang maha pengasih itu adalah Allah Yang maha bijaksana Apakah sekarang Allah sudah tidak bijaksana Apakah kira-kira Allah sudah tidak mempunyai sifat Al-Izzah, Al-Qawiyu, Al-Medinu, Al-Jabaru, Al-Qa'aru Yang maha perkasa, yang maha mengalahkan Atas segala cabaran juga dengan segala tantangan dan problem Apakah kira-kira sifat-sifat wajah yang 99 Itu sudah terhakis satu persatu Ilahiyatul ilahi Itu ternyata tidak lagi utuh Sebagaimana pada masa-masa dahulu Itu tidak seperti itu Allah maha qadir selama lamanya Allah maha mencegah selama lamanya Allah maha pengasih selama lamanya Allah maha memelihara Maka bagaimana dengan kita Kita sampai bertindak Atau juga beranggapan Beranggapan yang masjid itu sama dengan tempat-tempat yang lain Tidak boleh masjid kita samakan Afdalu biqail ardi Seabdal-abdal tempat di permukaan bumi Itu adalah masajid doha Dan juga sejelek-jelek dan seburuk-buruk tempat Di atas permukaan bumi itu adalah aswa kuha Jadi diantara jadi pada peranan kita kepada para ani ulama Para doa ilallah Tidak terkecuali para habaib Para guru-guru Masyaih-masyaih tarikat Untuk guru kiai-kiai Peranan kita dengan kita Kita mampu bukan untuk memulihkan keadaan Tapi memulihkan iman dan keyakinan Tanamkan keyakinan Kalau pada itu kita dengan Allah Allah akan bersama kita Selalu saya sebut-sebut dalam pengajian Dengan sahabat-sahabat kita Sebelum kita nasta'in Sebelum kita minta tolong Sebelum dengan kita minta bantuan Sebelum kita slogankan Allah akan bantu kita Allah tolong kita Maka kita mulai terlebih dahulu dengan nak budu Iyakan nak budu terlebih dahulu Sebelum dengan wa'iyakan nasta'in Kita sekarang hanya nasta'in saja Tapi nak budu pada hari Jumat Minta maaf dengan bahasanya bergelempangan Yang berkeliaran Sana-sini Hei dengan kamu Kamu juga mukalab Muslim Laki-laki yang sempurna Yang dituntut untuk melaksanakan salat Jumat Sebagaimana ikhtiarmu untuk mendapatkan duit Kalau tidak boleh dapat dengan cara seperti itu Kita cari dengan cara-cara lainnya Kalau kita tidak boleh selamat Dengan cara berobat di klinik Atau dengan Satu buah hospital Suasta Kita akan jadi hospital-hospital Kelas dunia pakat-pakat spesialis Masalah Barakallah Nyimpang sedikit Itu Dayana Peristiwa dengan Dengan Faid Faid salah serang juta honda Dari pada Mesir Itu katanya ada dalam Empat ratus pakat spesialis berkumpul Untuk membantu mereka Yang eksiden Di satu torong pada saat ketika itu Empat ratus Nah kira-kira ada dalam Untuk menyelamatkan Salat Jumatan kita Salat Jamah kita Fikiran kita Amalan kita Dengan usaha ikhtiar yang seperti itu Ternyata kita tidak lakukan Kira-kira lah tengok Macam mana Kepada kita-kita Yang di masjid Ya Allah 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 Menangis Beriti-riti Beratap Tetapi pada masa yang sama Tengok kumpulan yang di situ Dangdutan Karokian Tinggalkan salat Yang zalim tetap dengan kezalimannya Yang diktator tetap dengan kediktatorannya Yang asli tetap dengan maksyatnya Yang jauh tetap jauh Daripada Allah Jalla Jalalu Seakan-akan Satu peringatan yang tidak didengar dalam bentuk ucapan Belum memadai ragikah Tak nak insafkah Tak nak kembalikah Apakah dengan kalian tunggu giliran kalian untuk di kafan Dan juga untuk disalatkan Untuk diguburkan Sudah tak ada pulang untuk kita kembali Dipada Allah Jalaluhu Ahbab Mudah-mudahan sedikit dengan pencerahan tadi itu Dengan munajar kita pada malam hari ini Dan juga dengan kita menanamkan Keyakinan kita dengan janji-janji Allah Semakin sehari Tidak hanya umur yang bertambah Tidak hanya dengan keluarga yang bertambah Tidak hanya dengan kekain yang bertambah Tapi imanian kita semakin bertambah Keyakinan kita semakin bertambah Kepercan kita dengan janji-janji Allah Dan juga rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Juga semakin mantap Barang siapa membaca Allahumma ajirna minana Tujuh kali Nabi kita bersabda akan terselamat Daripada api neraka Tapi kita juga janjikan Janjikan Seseorang yang membaca Yasin Akan terselamat Atau akan Allah jaga dirinya Dan juga Allah ampunkan Dosa kesalahannya Kher Begitu juga dengan yang membaca Bismillah Aman tubillah Eta Assalamualaikum Pada waktu kita keluar rumah Ada jaminan daripada Allah jalan-jalan lalu Ini isopi rabbani Isopi nabani Nabawi Jangan kita tinggalkan Oke Kita buat satu perbandingan saja Kira-kira Di negeri mana saja Di negara mana saja Secara khusus yang Semasukkan dengan Negara Islam Jumlah bilangan Yang mematuh Sopi atau jumlah yang sudah mendapatkan Dua dos sekarang ini Kita udah hampir dalam 70% Kira-kira sebanyak itu Tak yang patuh Tak ada meninggalkan Kemahsyatan dalam hidup Sebanyak itu tak jumlah Bilangan Yang patuh Dan tak kepada Allah jalan-jalan lalu Atau tetap juga hidup kita Santai Sebagaimana keadaan Seperti dengan kita Kita tidak pernah ditimpa musibah Seperti dengan kita Kita tidak mendapatkan Ujian dan cobaan Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mudah-mudahan Kalau seandainya Sikit ada Kelainan Pendapat Itu tidak lebih Jadi pada Segedar Untuk kita renung Segedar untuk kita amati Segedar untuk kita pahami bersama Macam mana cara yang paling ideal Cara yang seperti apa Yang paling bijak Cara yang seperti apa Yang paling berkesan Untuk kita mencuit rahmat Daripada Allah Sebab isopi-isopi Kemudian juga dengan Dengan Pkp Pkp B Pkp D Pkp itu dah Sejak dari setiap tahun 6 bulan yang lalu Dah Kita patuhi dah semuanya Tapi ternyata dengan kesannya Oh kan berkurang Berkurang sebelum kita Menyambut hari kemerdekaan Tahun sudah Dua hari sebelum Menyambut hari kemerdekaan Sebelum pengumuman Daripada Bapak Perdana Menteri Tan Sri Mahyuddin Pengumuman Pkp disambung Itu tinggal satu orang Saja yang positif Tapi begitu kita sambung Apa peringatan Yang perlu kita ambil Pelajaran daripada situ Begitu disambung Berarti begitu Memperketat suasana Dan keadaan Berkurang Ternyata realitinya Tidak berkurang Ini berarti ada Sesuatu yang tidak benar Berarti ini ada Sesuatu yang tidak betul Jangan-jangan Kita yang mengarahkan Justru sebab Musababnya berpunca Daripada kita Jangan-jangan Kita yang mengatakan Itu tidak patuh Itu tidak taat Itu tidak akur Itu mengapa Kita tuduh mereka Justru ternyata sumber Datangnya musibat Datangnya musibatan itu Daripada kita-kita yang mengatur Atau daripada kita-kita Yang masih belum melakukan Esopi Rabbani Nabawi Secara sempurna Mungkin waktu saya Tersisa dalam Lima menit ya Sepuluh menit Jadi tolong diberitakan Moderator berapa menit lagi Waktu habi Dua menit Dua menit lagi Masya Allah Dua menit lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Jadi kalau macam itu Kena tinggal dua menit lagi Waktu yang diberikan Kepada saya Maka saya kembali Kepada permulaan tadi itu Karena ini adalah Masalah umat Masalah kita bersama Allah timpakan Kepada kita-kita semuanya Mari kita dengan Berganding bahu Mari kita dengan Bertungkus tumus Mari kita berupaya Untuk sama-sama Bertobat Bukan cakap saja Memang kita tobat Tiap hari Seratus kali Seribu kali Nangis dihadap Allah Tolong yang belum sembahyang Jangan sampai awak Yang menjadi musibah Yang Allah timpakan Ini karena Kena kamu Wujudkan perasaan Yang semacam itu Jangan-jangan Kena aku yang tidak salat Jangan-jangan Kena aku yang nurhaka Jangan-jangan Kena dengan aku yang Diktator Jangan-jangan Kena aku yang Valim Jangan-jangan Disebabkan Kena aku yang jauh Daripada Allah Dunia aku Dunia hiburan Sini kita sumbat music Yang kita tatap juga Perkadang tidak diperbolehkan Makanannya daripada syubat Hartanya itu Daripada mana Ya Allah Ya Rahman Kita tidak mau menjadi Asbab idror Asbab turunnya penyakit Asbab turunnya problem Asbab turunnya musibah Kepada umat Yang kalau padaku kita menanggung Dosa kesalahan kita pun Kita sudah bermasalah Betul nanti pada Kiamat Bicamana kalau padaku Dengan kita Kita menanggungkan Dosa kesalahan orang ramai Apa salahnya Suh Kulan bin Kulan Sehingga juga sampai Ditimpa musibah Apa sih salahnya Dengan Kulan bin Kulan Sehingga mendapatkan Coba dan ujian Daripada Allah Jalla Jalaluhu Satu ucapan yang terakhir Mudah-mudahan Dapat kita pahami Mudah-mudahan Dengan Saibu Samaha Akhi Al-Fadhil Dr. Luqman Dengan kaedah hukum Yang mengatakan Ad-dwarwaru yuzal Walakin ad-dwarar la yuzalubi d-dwarar Kemudaratan tidak boleh Ditanggalkan dengan kemudaratan Kemudaratan Problem Masalah perlu kita atasi Tapi tidak boleh kita Mengatasi masalah dengan masalah Betul tidak betul Kalau saya salah Saya katakan salah Tapi kalau dapat Diamati dan dipahami Kita nampaknya Mengatasi Musibah Atau mengatasi Dwarar dengan dwarar Dwarar yang menimpa Kepada jasmani Tapi pada masa yang sama Kita asli dengan dwarar Yang menimpa Kepada agama Umar sekarang Sudah menjauh Coba saja Tanya kawan-kawan Syok tak salah di rumah Sudah mulai Terasa syok Salah di rumah Kenapa? Sudah tak ada lagi Eh tak ke masjid kah? Tak ada panggilan Daripada jiki Karena giliran Minggu ke-19 Mati pada saat ketika itu Baru dengan kita Kita tunggu giliran Ini Mengatasi dwarar dengan dwarar Selama tidak ada upaya Secara maksimal Daripada individu Wallahuaklam Akan sampai Bila masalah Yang sudah kita rasakan Sekarang ini Mungkin setakat itu dulu Moderator Dan juga Sahih Busamaha Para sahabat Para ulama Minta maaf Dan Minta ampun dan rito Atas segala ketaksir Atas segala kekurangan Mudah-mudahan Ada berkat dan mampat Dan mudah Dan kita menjadi Asbab Ini yang masuk live pertama Kita ramai Ribuan ramai Jadi Wujudkan Keinginan dalam hati Untuk banyak-banyak Setiap part Kalau yang masuk 10 ribu 10 ribu Masing-masing Seribu pun cukup Setiap part sahabat hari Insya Allah Kedepan suasana Situasi keadaan Akan berubah Hadawabillahi taufik Wal'abuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh kekasih kita Nabi Muhammad Dambaan kita Nabi Muhammad Oh pemimpin kita Nabi Muhammad Ya Rasulullah Salamun Ali Alhamdulillah 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 Alhamdulillah